Intro Liga Indonesia sempat mengalami masa suram pada tahun 2012 ketika terjadi dualisme. Saat itu, hampir semuanya terpecah menjadi dua. Mulai dari federasi, timnas Indonesia, beberapa klub, sampai Liga Indonesia itu sendiri. Meski sekarang dualisme itu sudah berakhir, namun masih ada segelintir masalah yang tak kunjung selesai. Seperti apa yang dialami klub Arema yang kini memiliki dua tim yang diakui secara resmi oleh PSSI. Permasalahan dualisme Arema tersebut menjadi buntut dari dualisme sepak bola Indonesia pada satu dekade silam. Namun sebenarnya permasalahan dualisme tidak hanya terjadi di sepak bola Indonesia saja. Di Liga India dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami dualisme. Di mana ada dua liga yang menjadi kasta tertinggi dalam piramida sepak bola India. Lalu mengapa Liga India bisa mengalami dualisme? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Liga India pada awalnya memiliki ILEAG sebagai kasta tertinggi dalam piramida sepak bola mereka. ILEAG sendiri sebenarnya baru dibentuk pada tahun 2007 sebagai penerus dari National Football League yang sudah ada sejak tahun 1996. Kompetisi ini dikelola oleh All India Football Federation atau AIFF. Sama seperti Liga-Liga di negara lain, AILEAG juga menerapkan sistem degradasi di mana tim terburuk akan turun kasta ke AILEAG 2nd Division. Sementara tim juara akan mendapat tiket bermain di kompetisi Asia. Namun sayangnya, sepak bola tidak begitu populer di India. Olahraga favorit di negara ini adalah kriket yang memiliki perkembangan sangat pesat. Bahkan dari segi prestasi pun, kriket lebih unggul daripada sepak bola. Tim Nas Kriket India pernah menjuarai Piala Dunia Kriket pada tahun 1983. Sementara sepak bola India masih kesulitan untuk bersaing di level Asia. Selain itu, rata-rata jumlah penonton kriket yang datang ke stadion mencapai 23 ribu orang per pertandingan. Hal inilah yang membuat para pengusaha di India lebih tertarik berinvestasi di kriket dibanding sepak bola. Bahkan sejak dibentuk pada tahun 2008, Liga Kriket India telah memiliki nilai lebih dari 3 triliun dolar Amerika. AIFF menyadari bahwa popularitas olahraga kriket dapat mengancam keberlangsungan sepak bola India. Untuk itulah, pada tahun 2010, AIFF menjalin kerjasama dengan Reliance Industries and the International Management Group untuk membentuk liga profesional yang baru. Pada tahun 2013, rencana tersebut akhirnya terlaksana dalam wujud Indian Super League atau AISL. Kompetisi ini dibentuk menggunakan sistem franchise seperti Major League Soccer di Amerika Serikat yang memiliki aturan ketat mengenai finansial klub. Agar lebih menarik, AISL juga menerapkan aturan market player di mana setiap tim diperbolehkan merekrut pemain asing top dunia tanpa harus mengurangi kuota pemain asingnya. Hasilnya, nama-nama besar seperti Alessandro Del Piero. Robert Spires, Luis Garcia, hingga David Rezegge berhasil didatangkan untuk mendongkrak popularitas AISL. Kebijakan yang dibuat AIFF tersebut nyatanya berhasil membangkitkan gairah sepak bola India. Masyarakat mulai memenuhi stadion, pemain-pemain bintang berhasil didatangkan, sponsor maupun haksir televisi berjalan lancar. Hingga India dipercaya menjadi tuan rumah piala dunia U17 pada tahun 2017 silam. Namun AISL bukannya tanpa celah. Berbeda dengan Ailik yang menerapkan aturan promosi degradasi, AISL justru tidak memperlakukan aturan tersebut. Kebijakan ini membuat AISL terasa membosankan dari segi kompetitif, karena tidak ada persaingan untuk menghindari jurang degradasi. Selain itu, permasalahan lainnya yang lebih rumit adalah status AISL, yang diakui sebagai kompetisi resmi oleh AIFF dan AFC. Hal ini membuat Liga India mengalami dualisme, karena adanya dua liga yang diakui sebagai liga teratas dalam piramida sepak bola India. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebelumnya Ailik merupakan kasta tertinggi di India. Namun sejak adanya AISL, membuat India memiliki dua liga sebagai kasta teratas yang berjalan secara bersamaan. Keputusan AFC mengakui AISL sebagai kompetisi resmi sebenarnya juga patut dipertanyakan. Namun saat itu, AFC beranggapan bahwa pengakuan AISL tersebut hanya bersifat sementara saja. Sebab AFC mengharapkan AISL dan Ailik segera dilebur agar tidak terjadi dualisme berkepanjangan. Wacana penggabungan dua liga teratas di India tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan. Menurut kabar yang beredar, mulai musim 2022-2023, AISL akan menjadi divisi teratas, sedangkan Ailik akan menjadi kasta kedua Liga India. Kebijakan tersebut sebenarnya mendapat kritikan dari tim-tim Ailik. Mereka merasa mendapat perlakuan diskriminasi karena AIFF lebih mementingkan AISL. Sebagai contohnya, beberapa klub Ailik kesulitan mendapat lisensi AFC yang membuat mereka gagal tampil di kompetisi Asia. Selain itu, klub-klub Ailik juga tidak sudi jika harus berjuang lagi di kasta kedua. Nero KFC contohnya, yang secara terang-terangan tidak ingin kembali bermain di kasta kedua. Semua kerja keras dan investasi kami selama ini membuat Nero KFC bisa naik ke Ailik sejak 2017. Jika kami harus bermain di divisi dua lagi, lebih baik kami mundur dari sepak bola. Sebenarnya, pemilihan AISL sebagai Liga Utama India bukannya tanpa alasan. AIFF menganggap bahwa AISL lebih sehat dibanding Ailik dari segi finansial maupun profesionalisme. ISL dengan konsep franchise dengan kekuatan finansial besar diakini AIFF dapat menjadi angin segar untuk membuat Liga India semakin berkembang. Harapan AIFF tersebut juga diakini Bengaluru FC yang menjadi tim Ailik pertama yang menyeberang ke ISL. Bengaluru FC memilih bergabung dengan ISL sejak 2017. Karena meyakini bahwa kompetisi tersebut dinilai lebih menjanjikan dari segi finansial. Keputusan Bengaluru FC tersebut kemudian diikuti Is Bengal dan Mohun Bagan yang juga memilih bergabung dengan ISL pada tahun 2020 lalu. Jika nantinya ISL benar-benar menjadi Liga Utama India, AIFF berharap bahwa kompetisi ini dapat bersaing dengan Liga Kriket dalam hal popularitas maupun finansial. Namun AIFF juga perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena bukan tidak mungkin ISL dapat bernasib sama seperti Ailik yang terpuruk akibat permasalahan finansial klub. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu Liga di negara lain yang mengalami dualisme, beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Footix ID lainnya. Terima kasih telah menonton!